Tahun 70 tahun digali sudah Syaiyah ini ketika digali kuburannya Beliau al-Habib Musyaiyah Duduk di kuburannya Duduk baca Quran Digali Apa kata Habib yang ada di kuburannya Tutup Cik mau ngomong Kamu kalau ngomong cerita sama orang Allah akan takdirkan kamu gak panjang umur Akhirnya didesak-desak-desak sama istrinya cerita Bukan gali kuburan Ketika digali gak taunya Habibu sedang duduk di kursi emas Dengan membaca Al-Quran Cerita gak sampai seminggu mati Ketika digali gak taunya Habibu sedang duduk di kursi emas Dengan membaca Al-Quran Cerita gak sampai seminggu mati Maka hari ini saya mengatakan Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Bahwa nasab ba'alwi adalah batal Dan tidak tersambung dengan Rasulullah s.a.w. Namun Saya akan tetap menghormati para Habib Yang alim Yang berakhlak Sama seperti para muslim yang lainnya Berdasarkan kajian ilmunya Baik ilmu nasab Ilmu filologi Maupun ilmu DNA Kami Mengimpulkan Dan meyakini Bahwa Keluarga besar Bahlawi Yang kita kenal dengan habaib Hari ini di Indonesia Bukanlah keluarga Nabi besar muhammad s.a.w. Namun demikian Sebagai sesama muslim Kami mencintai Keluarga bahlawi Sebagaimana mencintai Keluarga Keluarga yang lain Sesama muslim Terkait dengan Perkembangan Polemik nasab Sampai detik terkini Berdasarkan Kajian kitab Ansab Yang ternyata Abdullah Yang ditaswir Ubaidillah Itu Nasabnya Tidak nyambung Kepada Rasulullah s.a.w. Berdasarkan Pendapat Atau hasil Dari pakar Filologi Ternyata Juga tidak Terkonfirmasi Dengan Rasulullah s.a.w. S.a.w. Berdasarkan Fakta sejarah Dari para pakar Yang besar Sejarah Ternyataannya Bahwa Keluarga Alami Itu datang Ke Indonesia Didatangkan Polik Belanda Yang kemudian Diangkat Sebagai Mufti Batavia Untuk Kepentingan Belanda Bukan Untuk Kepentingan Bangsa Dan rakyat Indonesia Sekian Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Ambaat Saya Menanggapi Polemik Tentang Balam Maka Saya Membuat Pernyataan Sikap Bahwa Beliau Itu Bukan Duryah Rasul Muhammad S.A.W. Apalagi Sudah Dihukung Oleh Kansian Kitab Amsaf Dan Sejarah Sejarah Apalagi Ada Yang Nomor 3 Ternyata Sudah Jelas Bahwa Mereka Itu Bukan Duryah Kandil Saya Menyatakan Tegas Hakul Yakin Bahwa Mereka Itu Bukan Duryah Muhammad S.A.W. Bahwa Mulai Saat Ini Saya Yakin Hakul Yakin Bahwa Berdasarkan Semua Kajian Dari Berbagai Bidang Baik Itu Sejarah Kemudian Nasab Kemudian Filologi Ditambah Lagi Diperkuat Dengan Ilmu DNA Maka Saya Sekali lagi Hakul Yakin Bahwa Para Baalawi Yang Kita Sebut Dengan Habaib Di Indonesia Ini Nasab Tidak Nyambung Kebara Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan Teman-teman Saya Yang Masih Meyakini Akan Ketersambungan Nasab Para Habib Rasulullah Mudah-mudahan Diberi Hidayah Untuk Segera Menyadari Akan Kebenaran Yang Telah Diberikan Oleh Allah Lewat Para Ulama' Ulama' Mudah Kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa'ala Alihi Wa'a Soh'ab Wa'ala Wa'ala Tabi'ah Humbi S.A.W. Ila'yum Al-Qiyamah Amal Ba'ad Saya G.H. H.M. Tahluda Pengasuh Pesantan Tahbidil Quran ABG Ungarang Kampudan Sumarang Jawa Tengah Menyatakan Sikap Bahwa Saya Yakin Dan Hakul Yakin Bahwa Para Habaib Itu Nasabnya Tidak Tersambungkan Kepada Baginda Rasuluk Muhammad S.A.W. Berdasarkan Kajian Kitab Nasab Dan Kajian Kitab Sejarah Dan Juga Virologi Hasil Mereka Bahwa Mereka Tidak Tersambungkan Nasabnya Kepada Baginda Rasuluk Muhammad S.A.W. Menanggapi Berbagai Isu Tentang Habaib Yang Terjadi Saat Ini Saya Saya Pribadi Menyatakan Bahwa Para Habaib Bukanlah Keturunan Nabi Karena Sampai Dengan Saat Ini Mereka Nyata Belum Mampu Menunjukkan Bahwa Mereka Adalah Sucu Atau Duryah Dari Rasulullah S.A.W. Sehingga Saya Berkeyakinan Hakul Yakin Sampai Saat Ini Bahwa Para Habaib Benar-benar Bukan Turunan Atau Cucu Dari Rasulullah S.A.W. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yai Haji Ali Usman Melihat Polemik Kabaib Yang ada Di Indonesia Bahwa Kabaib Bukan Duryah Nabi Saya Ahmad Riyad Mushova Berdasarkan Kajian Ilmu Nasab Dan Juga Berdasarkan Kajian Ilmu Filologi Dan Juga Berdasarkan Kajian Tes DNA Yang Terkait Dengan Polemik Nasab Keluarga Besar Kelan Ba'alwi Atau yang Masyur Disebut dengan Habaib Saya Meyakini Bahwa Mereka Bukan Cucu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Saya Tetap Menghimbau Dan Juga Mengharap Kita Tetap Bisa Saling Menghormati Menjaga Ukwah Islam Si Abah Tadi Mengatakan Tolong Kepada Muridnya Ambil Itu Tongkat Daripada Prabu Siliwangi Di Gunung Gede Kemudian Itu Tongkat Diambil Diambil Serahkan Kepada Sheikh Ini Sebagai Cucuk Daripada Sayyina Ali Dan Kita Semua Harus Ngaji Kepada Keluarga Sayyina Ali Kalau Kita Mau Mendapatkan Ilmu Yang Benar-benar Daripada Kanjang Rasul Sallallahu Beliau Mengatakan Ya Habib Saya Izinkan Habib Masuk Kesemua Penjuru Jawa Barat Masuk Ke Banten Masuk Ke Kidul Masuk Ke Pameng Pegarut Masuk Ke Tasik Masuk Ke Cirebon Seluruh Daripada Tanah Pasundan Ini Karena Habib Keluarga Nabi Karena Habib Yang Miliki Ini Tanah Selamat